Oke Assalamualaikum Youtube, balik lagi dengan aku Fatwa dan pada video kali ini aku ingin membahas berita yang mungkin sangat membahagiakan terutama bagi orang muslim yaitu dengan adanya berita bahwa Masjidil Haram dan Masjid Nabawi bakal dibuka kembali untuk umum Alhamdulillah Nah tentu saja berita ini sangat membahagiakan terutama bagi kita yang orang muslim apalagi sekarang kita sedang menikmati dan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini Nah seperti kita tahu pada bulan Maret kemarin, kok gak salah ya bulan Maret Arab Saudi membuat kebijakan untuk menutup sementara umrah dari berbagai negara Nah gak cuma menutup umrah, pihak pemerintah Arab Saudi juga membatasi untuk jamaah memasuki Masjid Nabawi dan Masjidil Haram Karena kalau kita lihat di live streaming Masjidil Haram masih ada kita lihat beberapa jamaah yang melakukan tawaf dan sholat berjamaah Nah itu akibat efek dari virus Covid-19 atau virus Corona Karena seperti kita tahu jamaah umrah itu datang dari berbagai negara Sehingga untuk memutuskan rantai virus Corona mau gak mau pemerintah Arab Saudi menutup pintu umrah tersebut Jadi kalau kalian sering-sering nengok live streaming di Masjidil Haram kalian bisa lihat kalau di sekeliling Ka'bah itu udah ditaruh pembatas Dan ya emang kalau kita nengok tentang Masjidil Haram itu agak sedih ya Karena yang biasanya orang beribu-ribu tawaf di Ka'bah sekarang hanya beberapa orang saja Nah menurut data yang aku lihat di Google Arab Saudi sendiri untuk kasus Covid-19 ini sekitar 22.000 Dan yang meninggal itu sekitar 1.300an orang Nah keputusan pemerintah Arab Saudi menutup umrah ini ya tepat Karena kalau kita menyimak hadis Nabi yang mengatakan kalau jika suatu wilayah itu terkena wabah Nabi menyuruh kita untuk tetap kalau yang tinggal di daerah berwabah itu untuk jangan kemana-mana dan untuk yang di luar wabah itu jangan memasuki daerah tersebut Jadi keputusan Arab Saudi untuk menutup umrah pada saat itu sangat tepat untuk menutup akses pintu Corona ini Nah dengan mendapatkan kabar bahwa Masjidil Haram dan Masjid Nabawah ini kembali dibuka Tentu sangat membahariakan itu artinya bahwa bisa saja kasus Corona di Arab Saudi itu sudah menurun Sehingga pemerintah Arab Saudi sudah membuat kebijakan untuk membuka kembali masjid Masjid suci untuk bagi umat Islam ini Masjid suci bagi umat Islam Ya walaupun kalau yang dari berita yang aku baca ini Untuk tawaf sendiri dan untuk salat jamaah sendiri masih dibatasi Tetapi dibatasinya itu enggak kayak dulu lagi Kalau dulu mungkin yang salat itu ada beberapa Kalau sekarang ini dari menurut aku baca bakal dibuat seperti kelompok-kelompok gitu Jadi untuk melakukan tawaf akan dibuat misal kayak grup gitu Ini misal 50 orang tawaf sudah siap Ganti lagi ganti lagi ya Tapi setidaknya dengan dibukanya tawaf dengan jumlah banyak gitu Itu mendapatkan angin segar kepada kita Nah untuk umrah sendiri atau haji sendiri yang akan kita lakukan sekitar 2-3 bulan lagi Itu belum ada berita lanjutannya apakah bakal dibuka kembali atau tidak Tetapi dengan adanya berita dibukanya kembali masjid ini Setidaknya kita mendapatkan angin segar Kalau Corona di Arab Saudi itu sudah sedikit menurun Ya setidaknya yang pergi umrah atau haji itu ya warga-warga Arab ajalah Jangan sampai enggak ada lagi orang yang melakukan ibadah haji dan umrah Ya tapi kalau aku sendiri sangat mengharap, sangat berdoa Supaya ibadah haji pada tahun ini dapat dilaksanakan Terutama bagi jamaah-jamaah Indonesia Karena Indonesia ini seperti kita tahu antrinya itu belasan tahun ya Jadi bagi jamaah yang mungkin jadwal berangkat pada tahun ini Perbanyaklah berdoa supaya kalian dapat menjalankan ibadah haji pada tahun ini Kita doakan semoga virus Corona di Arab Saudi itu tuntas dan di Indonesia itu tuntas Karena kalau di Arab Saudi tuntas tapi di Indonesia itu tidak tuntas Mungkin jamaah Indonesia tidak bisa berangkat Jadi mari sama-sama kita berdoa dan terutama kita sedang berada di bulan Ramadhan ini Perbanyak-banyak berdoa supaya virus Corona ini segera tuntas Dan bagi jamaah yang akan berangkat haji pada tahun ini Semoga dilancarkan oleh Allah SWT Supaya bisa berangkat haji Ya oke seperti itulah harapan dan doa aku Ya untuk umrah dan haji Dan supaya virus Corona ini segera berakhir Amin Oke aku fatwa sekian dulu Ingin pamit dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang berlepotan Kata-kata yang salah Aku mohon maaf sekali lagi Aku pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih